Oke selamat sore para pencinta pusal mania dimanapun anda berada dan kita akan melakukan pertandingan antara IAI sore yang melawan BSAF dalam laga uji coba yang dilaksanakan di lapangan HATAP pada hari Jumat tanggal 13 November ini dan kedua tim ini berasal dari Kabupaten Bandung dan kita sebentar lagi akan menyaksikan pelui tetobobak pertama akan dipimpin oleh Bapak Wasid Geboi ini dan kita akan melihat apa akan yang terjadi iya pelui sudah ditip oleh Wasid Geboi ini dan bola masih dikuasai oleh pemain IAI sore yang pemain IAI sore yang ternyata Umar menguasai bola dan bola ternyata dikembalikan lagi oleh Umar dan Umar melemparkan bola ke penjaga gawang kembali bola masih dikuasai oh ternyata sutikan pertama ancaman pertama oleh BSAF namun masih bisa dikuasai oleh Umar masih bisa ditukis dan bola sekarang ini dikuasai oleh pemain IAI sore yang merupakan bola di sektor kanan ini melaju tinggi sekali oh ternyata terlalu deras sekali bola dan bola masih dikuasai oleh IAI sore yang oh namun terjadi lagi syuting kembali oh syutingnya pertama oleh pemain nomor 17 ini atas nama Yogi Igoy iya bola masih dikuasai oleh Yogi oh ternyata bola melambungkan saja ke pinggir gawang dari pemain BSAF dan bola masih dikuasai oleh pemain IAI oh ternyata direbut saja di colok saja dari belakang oh ternyata Umar sudah menangkapnya bola dengan begitu mesranya dan bola masih dikembalikan lagi oleh ASEP ASEP menguasai bola oh ternyata out saja dikembalikan saja ke belakang ada Umar, Umar menguasai bola ya berpindah bola ke sektor kiri dan bola terlalu deras sekali tidak bisa dijangkau ini ancamannya begitu ancaman lagi pemain BSAF namun bisa ditepis kembali oleh Umar dan tadi dilakukan lagi oleh ASEP dan bola masih dikuasai oleh pemain BSAF di belakang saja dan ke depan saja namun disuntuk saja oleh pemain IAI sore yang oh pemain BSAF BSAF oh apa yang terjadi syuting belum bisa mengancam untuk penjaga gawang Umar bin Hattop ini penjaga gawang asal IAI sore yang kebupaten Bandung masih pemain IAI berputar bola dengan BSAF atau sama Ipan ini dan bola masih dikuasai oleh Igo 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 ia melambung tinggi saja namun dihalau saja oleh pemain dari BSAF dan bola masih dikuasai oleh Igo I namun ASEP ASEP menguasai bola tak berputar-putar seperti awat nyamuk berputar bola yang begitu indahnya sekali dan bola mengenai tangan dari Igo I dan terpaksa harus ditendang saja oleh pemain BSAF Oh pemain BSAF Oh berputar-putar saja berputar bola yang sangat cantik sekali dan masih pemain dari IAI sore yang merebutkan bola Oh ternyata ke belakang saja dan bola masih dikuasai oleh pemain IAI sore yang Oh ternyata terlalu jauh sekali dan bola melambung tinggi disuduh saja oleh pemain BSAF Iyo ancaman pertama kembali Oh ternyata masih bisa ditangkap saja oleh penjaga gawang dari BSAF ini dan bola kembali dikuasai oleh pemain dari IAI sore Oh ternyata gol sangat disayangkan sekali pemain IAI sore yang ini kecolongan dan kedudukan sementara IAI sore yang akankah membalasnya ataupun pemain IAI BSAF akan menambah puing-puing gol kembali dan bola masih dikuasai oleh pemain BSAF Oh ternyata Omar Umar sudah menguasai bola sepenuh hatinya dan masih pemain BSAF menguasai bola ternyata bertubi-tubi sekali penjaga gawang ini telah di ancam oleh BPN BSAF maspam BSAF kembali dan bola terlalu menyerang kelihatan pemain IAI sore yang Oh ternyata kebelakang saja bola dikuasai oleh Andika Andika ini sijanggung ini masih berputar bola dan bermain cantik di belakang saja di sektor belakang ini Oh ternyata sangat berbahaya sekali bola masih dikuasai oleh Umar Umar sedikit saja santekannya saja dan bermain saja di depan penjaga Oh setting Oh ternyata bersalah-salah paham untuk mengasih bola dikuasai oleh pemain dari BSAF dan kita kembali lagi pemain masih berupatan bola dengan pemain IAI sore yang dan BSAF Oh ternyata Umar terpaksa keluar dari sarangnya dan bola masih dikuasai LVM BSAF BSAF nomor 12 nomor 12 sangat cantik sekali Oh namun belum bisa memanfaatkan peluang-peluang demi peluang dan bola masih dikuasai oleh Umar Umar bin Hattop ya sedikit saja ke depan saja di sektor kiri ini atas nama Egy atau Randy Iya bola masih melambungkan saja dan sedikit saja disontek saja oleh Pando Pando nomor 15 ya melirik-lirik dan bekerja sama dengan Andika Andika sedikit saja Oh hampir-hampir saja salah paham dan bola masih dikuasai oleh sektor belakang oleh BSAF BSAF ya ternyata bola masih bisa dikuasai oleh Dhani Dhani Masih Dhani Dhani syuting Oh sangat disayangan sekali tidak bisa Oh syuting kembali Oh begitu cepatnya syuting dan syuting kembali dan penjaga gomong sudah menendangnya ke depan dan bola masih dikuasai oleh nomor lima dari pemain IAI sore yang nomor lima nomor lima ia bermain Andai ancang-ancang saja ke nomor lima belas atau senama Pando masih Pando Pando sangat cantik sekali Oh bertubi-tubi peluang-peluang dihasilkan oleh IAI sore yang namun belum bisa menambah ataupun membalas gol yang tak diciptakan oleh BSAF dengan kedudukan sementara BSAF satu dari IAI sore yang masih kosong Iya Dhani Oh syuting kembali bertubi-tubi dan ini untuk menguasai atau syuting syuting kembali Oh no yes belum bisa menghasilkan we go masih pandu-pandu Oh ternyata masih bisa dihalau saja oleh permain tim pertahanan dari BSAF masih Pando-pando sangat cantik sekali Oh sedikit contek saja contek saja Oh go Pando ternyata sudah mulai sekali dalam memasukkan bola ini atau semua Pando ini dan nomor punggung 15 dari IAI sore yang dengan kedudukan sementara IAI sore yang satu dan BSAF satu iya menampahnya punggung ini sangat-sangat antusias tinggi sekali untuk pemain IAI sore yang sangat semangat sekali Oh dikarenakan akan berkata Oh ternyata peluang lebih peluang dihasilkan oleh IAI sore yang lebih bisa menghasilkan punggung kembali dan pemain BSAF menguasai bola Oh ternyata tidak ada rekannya untuk menyambutnya dan boleh masih dikuasai oleh Oh sangat cantik sekali sontekannya sangat-sangat berkasih Oh umar lagi umar lagi untuk menyelamatkan bola yang sangat keras sekali tentang dari BSAF dan bola masih dikuasai oleh pemain IAI sore yang kedepan saja Oh ternyata terlalu deras sekali sehingga bola masih dikuasai oleh pemain dari BSAF BSAF nomor 30 nomor 30 iya sontek saja namun sudah mati gerak pemain dari BSAF ini terkenalkan terlalu deras sekali sama lemparan atau tendangan yang dari rekannya dan bola masih dikuasai oleh Oh aneh syuting Oh ternyata penjaga gaung sudah menangkapnya dengan cintanya dengan hati nurani nya dan dan bola masih dikuasai Oh ternyata bola masih BSAF BSAF ini mau ngasih bola penjaga gawang penjaga gawang sedikit saja nomor 30 nomor 30 akankah melihatnya dan masih bisa disontek saja oleh Dhani Dhani Iya masih Dhani Dhani bekerja sama di sektor kanan ini dengan nomor 14 dari pemain BSAF sore yang dan sektor kiri dari pemerintah Oh igoy ternyata dilanggar kembali oleh pemain BSAF ini iya sedikit saja tempat Oh sayang sekali pemain nomor 14 ya syuting Oh ternyata penjaga gawang sudah cekatan sekali untuk menerima tendangan virus corona ini dan nomor 7 Oh ginan ternyata Oh kinan kinan untuk memainkan pada kesempatan ini oleh coach pancapa uji dan nomor 17 17 Oh igoy igoy ternyata igoy sudah masuk kembali dan memperkuat ia sore yang ini dengan kedudukan semantara masih satu sama BSAF satu kembali Iya pemain BSAF Oh ternyata bukan pelanggaran Oh pelanggaran ternyata fluid sudah ditiup oleh bapak wasit gameboy ini dan bola masih dikuasai oleh BSAF BSAF Oh sangat cantik sekali dikolongin saja nomor BSAF BSAF Oh ternyata lagi-lagi dan lagi Umar menyelamatkan bola Oh no tiga besit sangat disayangkan sekali dan Romit Mip nomor enam ini masih masih kaku dalam menit-menit-menit pertama ini untuk masuk dan belum ada ancaman yang sangat tajam sekali oleh Mip ini dan kinan-kinan nomor 7 Oh ternyata direbut saja oleh pemain BSAF Oh ternyata peluang demi peluang dihasilkan oleh BSAF ini sangat disayangkan sekali dan tidak bisa menambah pui pinggul kembali untuk pemain BSAF dan pemain BSAF Oh ternyata di halau saja oleh kinan nomor 7 ini pemain si bongsor si montok ini dan masih pemain ya isi reaksi kinan-kinan kira-kira memberikan Oh ternyata go kira-kira pemain yang baru masuk ini sudah membelikan eksis yang sangat cantik sekali dan kedudukan sementara pada pertandingan ini ia isi sore yang dua dan BSAF satu iya sangat semangat sekali untuk pemak para pemain iai sore yang ini yang dilatih oleh coach panca Pauji dan bola masih dikuasai oleh pemain iai sore yang iai sore yang igoi igoi memberi bolanya Oh sedikit saja sentuhannya sangat manja sekali Oh ternyata kinan-kinan nomor untuk memainkan bolanya apakah bola yang dimainkan oleh kinan yo ternyata syutingan yang sangat tajam sekali belum menembus pertahanan dari BSAF dan bola masih dikuasai oleh BSAF ya bola ternyata keluar saja pemain dari iai sore yang iai sore yang yang memainkan memainkan bolanya sangat cantik sekali ya bermain di sektor kanan Oh sektor gini dia Igo Igo berpindah bol Oh ternyata bukan pelanggaran ya ternyata disuting dan belum bisa menembus pertahanan dari BSAF BSAF Kabupaten Bandung dan bola masih dikuasai oleh iai sore yang nomor 18 nomor 18 ya bekerja sama dengan siapakah itu ternyata bola terlalu deras sekali ya bola masih dikuasai oleh pemain BSAF bermain-main saja dan bola direbut saja Oh ternyata tidak bisa direbut sangat cantik sekali pemain BSAF ini untuk melabui bola untuk melabui pemain dari pemain iai sore yang sangat ditipu oleh gerakannya yang sangat cantik sekali dan masih pemain dari iai sore yang selama ASEF ini memberikan bola di sektor tengah saja ASEF berdiam untuk mengatur penyerangan ini dan nomor 18 nomor 18 dipindahkan lagi ke sektor kiri dan pemain iai sore yang menguasai bola dan ini berkucar kacir kucar kacir ya hampir-hampir saja peluang-peluang dihasilkan oleh BSAF dan bola masih dikuasai oleh pemain iai sore yang untuk memberikan tekanan terhadap BSAF namun belum ada celah belum ada lawan untuk membuka ruang dan bola Oh ternyata bola terlalu deras sekali pemain nomor 45 dari BSAF ini berpindah untuk sektor kanan dan iya yang tengah mengatur strategi pertahanan ini untuk memberikan penyerangan yang sangat cantik sekali dan bola sudah mengeluarkan dikeluarkan pada lapangan ini dan bola masih dikuasai oleh BSAF ternyata di lambungan sangat tinggi dan bola masih dikuasai oleh pemain iai sore yang iai sore yang memberikan sedikit saja contekan namun Oh ternyata ada yang terjatuh ya kita akan lihat tendangan Oh syuting Oh sangat-sangat disayangkan sekali padahal itu syutingan yang sangat bisa dimanfaatkan peluang oleh pemain iai sore yang ini dan boleh masih dikuasai Oh ternyata penjaga sudah panik dan menendangnya dan masih bola dikuasai oleh Asep Asep berpindah bola ke sektor Oh ternyata corbot saja oleh pemain BSAF ternyata Umar sudah meninggalkan lapangan untuk menyelamatkan bola bola masih dikuasai oleh Oh ternyata salah paham dan mula masih dikuasai oleh nomor tiga belas nomor tiga belas Oh ternyata disuntuk saja oleh pemain iai sore yang ini dan mula masih dikuasai oleh pemain BSAF ternyata bola keluar dan bola masih dikuasai oleh pemain iai sore yang iai sore yang berpindah sebelah kiri ia berpindah sebelah kan Asep 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 masih melabui Oh ternyata syutingan kembali Asep ini belum bisa mendobrak mendobrak dari tim pertahanan dari BSAF sehingga pertandingan ini masih skor sementara iais dua dan BSAF masih satu iya Oh sangat disayangkan sekali namun penjaga sudah keluar dan untuk mengantisipasi datangnya bola ini sangat tajam sekali pemain BSAF Oh ternyata sarakan balik BSAF Oh syuting saja namun bisa dihalau saja oleh tim pertahanan dari iai sore masih BSAF ternyata melakukan tekanan terhadap iai sore yang iya dan nih Oh apa yang terjadi Oh ternyata Mip yang terjatuh syuting kembali bertubi-tubi syuting dilakukan oleh pemain iais sore yang ini dan bola masih dikuasai oleh pemain iais iais ia Asep Asep bertindak sektor kesebelah kiri masih Asep kembali dikembalikan saja akankah melihat kau didorong saja namun bisa dihalau saja oleh pemain BSAF pemain BSAF di kuncir ini masih perempuan bola iya masih Asep Asep ternyata loncat-loncat yang seperti kodok ini namun bukan pelanggaran dan kita lihat masih bola masih dikuasai oleh BSAF Oh bola ternyata sudah meninggalkan lapangan Oh di lagi-lagi dihalau oleh pemain iais sore yang tendangan yang sangat super-super sekali oleh pemain BSAF Oh ternyata bola sudah meninggalkan lapangan dan bola masih dikuasai oleh pemain BSAF Oh ternyata out saja iya ternyata terjadi permakanan terhadap pemain BSAF ini dan masih BSAF BSAF Oh ternyata debut saja oleh pemain iais sore yang ia ternyata dede rapi dede rapi sedikit saja syuting kembali apa yang terjadi syuting Oh penyaga gawang sudah menangkapnya dengan dengan hati yang gembira ini dan polo ternyata buat terjadi penekanan terhadap iais sore yang Kabupaten Bandung dan bola masih dileparkan saja terhadap penjaga gawang dan penjaga gawang dari iais sore yang ini dileparkan kembali dan penjaga gawang kembali yang menguasai boloh ditentang saja yang pemain BSAF BSAF Oh ternyata masih bisa dihalau saja oleh pemain iais sore yang iya nomor 13 ini untuk memperkuat iais sore yang dengan postur yang sangat kecil sekali iya mip-mip untuk menguasai bola dan bola masih dikuasai oleh sektor depan untuk pemain iais sore yang namun bola masih dikuasai oleh memaksakan masuk Oh sangat disayangkan sekali padahal peluang demi peluang dihasilkan oleh iais sore yang belum menghasilkan puni-puni gol dan bola masih dikuasai oleh pemain dari iais sore yang iais Oh sangat cantik sekali bekerja sama kembali kerjasama Oh Kinan ternyata memasukkan bola terhadap penjaga gawang yang sudah dijaga oleh dan keduaan sementara masih iais sore yang tiga dan BSAF satu sangat cantik sekali gol yang ketiga ini yang diciptakan oleh Kinan yang berpostur yang berbobot besar ini dari pemain iais sore yang bola masih dikuasai oleh sektor kiri pemain iais sore yang nomor perempuan direbut saja oleh pemain BSAF BSAF ia menolak lakukan tekanan dia nomor 24 ini kehilangan bola kehilangan seimbangan dan kalau masih dikuasai oleh pemain dari iais seorang iais seorang ia berputar putar sangat cantik sekali namun ternyata area area Oh ternyata masalah senor punggung sebelah sini atas nama Arya dari iais sore yang belum bisa duel sama BSAF dan pola perempuan saya oleh penjaga gawang atas nama Sunny dan kedudukan sementara ini sangat-sangat dramatis sekali bisa menambah poin-poin gol antara kedua tim ini dan pola masih dikuasai oleh pemain BSAF di sektor belakang ini dan berpindah bola ke sektor tengah ini iya suteng oh belum bisa mengancam dan belum bisa mengiris-ngiris penjaga gawang yang dijaga oleh Sunny ini apada ancaman terhadap penjaga gawang atas nama Sunny ini dan pola masih dikuasai oleh pemain BSAF di belakang saja untuk berpindah bola sektor kanan ini di sebelah kanan ini iya bahwa ternyata pola terlalu terang sekali tidak baik sekali untuk memberikan oh di syuting saja ternyata peluang-peluang dihasilkan oleh BSAF belum menambah pun dipundi gol dan kedudukan terlalu sementara masih 1-3 ini dan BSAF tertinggal pada menit yang ke-20 ini dan pola masih dikuasai oleh pemain BSAF oh pemain BSAF ini melabui dari pemain iai sore yang pemain iai sore yang ini ternyata tertipu oleh pemain BSAF masih pemain iai sore yang Oh ternyata dibuat saja oleh pemain BSAF bengar ternyata masih bisa diambil masih bisa dikuasai oleh Sunny penjaga gawang asal dari iai sore yang iya sedikit saja didorong saja namun Oh ternyata Oh ternyata pelanggar sangat keras Oh di syuting kembali saneneh menyelamatkan bola begitu indahnya dan bola tidak bisa untuk memasuki ke gawangnya dan bola masih dikuasai oleh pemain BSAF Oh ternyata bukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain iai sore yang ini dan masih pemain dari BSAF Oh ternyata sangat cantik sekali Sani untuk memuasai udah menyelamatkan bola terhadap ancaman yang dideritanya saat ini di lapangan ini di lapangan hub-hub ini dan Oh ternyata Pando melakukan divingnya ataupun terjatuh Oh di syuting kembali dan penjaga gawang ini Oh ternyata penjaga gawang sudah bergantian si mungil ini namun cekatan sekali atau refleks sekali dalam menyelamatkan bola masih berhubungan bola antara pemain yang seorang BSAF BSAF bekerja sama 1212 namun belum bisa menguasai dari permainan ini dan masih BSAF Oh ternyata meninggalkan lagi lapangan bola ini dan bola masih dikuasai oleh BSAF Oh ternyata begitu indahnya untuk menguasai bola masih Dika Dika melabui bola Oh syuting kembali namun penjaga gawang si kecelin Oh ternyata tidak mengenai bola dan bola masih dikuasai oleh BSAF BSAF melirik-liriknya dan berpindah sektor Oh ternyata dicolok saja oleh pemain iai serang Pando Pando yo ternyata Pando belum bisa melabui nomor 13 dari pemain BSAF Oh hampir-hampir saja melakukan blunder dan bola masih dikuasai oleh Pando Oh ternyata bola masih dikuasai kembali oleh Sani Sani diberikan kepada Dika dikabur pindah bola sektor kiri namun bola terlalu deras sekali sehingga boleh meninggalkan lapangan dan lagi-lagi lapangan ditinggalkan oleh bola masih bola bersih dikuasai oleh Oh syuting kembali namun bisa dihalau saja oleh pemain dari BSAF dan pemain BSAF ini untuk menjaga aja masih yes yes yo Pando ternyata suiting kembali Oh no gores lober tunggu 15 ini telah memasukkan gol kembali untuk ia sore yang dengan kedudukan sementara BSAF satu dan iais empat dia kita lihat lah permainan ini sangat cantik sekali sangat seru sekali dalam pertandingan yang dilakukan di lapangan hafaf dalam laga uji dicoba antara Iai Soreang terhadap BSAF kedua tim ini berasal dari Kabupaten Bandung dan kita lihat kembali oh disontek saja dan peluang-peluang dihasilkan oleh Iai Soreang belum bisa menghasilkan puni-punik kembali dan bola masih dikuat ternyata dihampir saja oleh kedua orang ini dan bola masih dikuasai oleh nomor tiga yuk ternyata dede rapi belum bisa menguasai sepenuhnya dan mulai masih dikuasai oleh pemain dari BSAF nomor 24 24 ternyata terjatuh bukankah pelanggaran tidak pelanggaran dan mulai dikuasai oleh pemain iya mpnepo syuting kembali belum bisa mengancam kembali untuk penjaga gawang yang kedua ini dan bola masih dikuasai oleh Mip-Mip bekerja sama kedepan saja ipano ternyata ipano kehilangan keseimbangan dan bola masih dikuasai oleh pemain BSAF ternyata terjatuh ipan ini ya masih masih oh ipano syuting kembali penjaga gawang ini bertubi-tubi menyelamatkan harta-harta dan dia belum bisa menambah merobek penjaga gawang yang dijaga oleh pemain dari BSAF dan pemain BSAF nomor 12 nomor 12 perempuan dengan ipan dan bola masih dikuasai kembali dan masih dikau ternyata igoy telah merebut bola terhadap pemain ia itu ternyata dikologi saja ipan ini dan bola masih dikuasai oleh BSAF yang belum pindah saja direbut saja oleh ikut-ikut-ikut menguasai bola Oh ternyata masih bisa dikuasai oleh nomor 12 dari BSAF ternyata disentuh saja dan bisa dihalau saja oleh pemain dari iai sore yang masih ipan-ipan berputar bola ia berputar-putar saja untuk melabui dari pemain BSAF ini belum bisa dilabui oleh ipan dan bola masih dikuasai oleh pemain dari iai sore yang iya melebar saya sedikit saja ia melebar saya sedikit saja Oh ternyata apa yang terjadi Oh penjaga gawang sudah bertubi-tubi kembali untuk keluar dari sarangnya dan bola masih dikuasai Oh Pando Oh bekerja sama tahu siapakah itu dan mereka masih dikuasai oleh BSAF omit-omit ternyata menguasai boleh pemain dari asal iai sore yang kebupaten Bandung ia ternyata disontek saja dan masih dilabui dalam 13 dari BSAF dihalau saja ternyata masih Oh ternyata bukan pelanggaran bukan pelanggaran iya bahwa pasti dikuasai oleh dari iai sore yang masih iai sore yang mip-mip ya bekerja sama dengan Kinan Kinan Oh Oh Kinan Kinan Oh syuting kembali ternyata tidak untuk syutingnya Kinan dan sekarang syuting belum bisa memasukkan gol yang keduanya ini Kinan masih nomor 14 Oh syuting kembali Oh penjaga gawang begitu indahnya menyelamatkan sebuah keselamatan bola dan bola masih dikuasai Oh ternyata ya terjatuh pelanggaran wasit-wasit Bapak kebo ini sudah meniupnya dan bola masih dikuasai oleh BSAF di sektor belakang ini ya ternyata dihalau saja oleh pemain iai sore buku atau apa yang terjadi gol gol kelima ini sangat cantik sekali kedudukan sementara iai sore yang lima BSAF satu pertandingan ini sangat panas sekali pada sore ini pada siang ini dan bola masih dikuasai oleh Oh ternyata masih iai sore yang belum bisa menghasilkan gol kembali dan bola masih dikuasai oleh BSAF ternyata terlalu deras sekali pemain kedua tim ini sudah kelelahan sekali dan masih komentar diberikan saja ke depan apa yang terjadi Oh no dan bola masih dikuasai oleh pemain BSAF BSAF sedikit saja disontek saja Oh 94 ini untuk memberikan kode agar meminta rekannya dan bola masih dikuasai oleh pemain dari iai sore yang berburu-buru sangat-sangat kan gana sekali sangat panas sekali dan bola masih dikuasai Oh ternyata bola masih dikuasai oleh BSAF peluang dan peluang dihasilkan oleh BSAF sangat disayangkan sekali dan bola sudah meninggalkan lapangan dan bola masih dikuasai oleh BSAF ya saya ia berpindah saja ke sektor kiri dan bola sudah meninggalkan lagi lapangan dan apa yang terjadi masih perebutan bola antara BSAF dengan iai sore yang wasikah iai sore yang untuk menambah puni berikul kembali apakah BSAF untuk mengperkecil ketinggalan syuting Oh no sangat disayangkan sekali Arya ini belum bisa memasukkan terhadap penjaga gawang yang dijaga oleh BSAF ini dan masih BSAF shooting bertubi-tubi terhadap penjaga gawang Sunny bola masih dikuasai oleh BSAF ya beropetan bola sangat cantik sekali dan bola masih dikuasai oleh BSAF menguasai bola dan bola lagi-lagi meninggalkan lapangan bola masih dikuasai oleh penjaga gawang Sunny Sunny dilemparkan saja namun bisa dihalau saja oleh pemain dari BSAF BSAF bekerja sama Oh belum bisa bekerja sama dengan baik dan bola masih beropetan bola Oh ternyata Sunny sudah menangkapnya dan kita lihat kalau dilambungkan saja tinggi dan masih bisa dihalau saja oleh pemain BSAF pemain asal kebupaten Bandung ini sama-sama kebupaten Bandung dan ia is Oh ternyata bola terlalu deras sekali tidak bisa oh oh ternyata BSAF belum bisa menambah atau memperkecil ketinggalan ini dan bola masih dikuasai Oh ipan lagi-lagi ipan untuk syuting ke penjaga gawang belum bisa menambah puing-puing gol kembali untuk ia isore yang ini masih Allah dalam laga persahabatan ini dalam uji coba kedua tim ini sangat kotor sekali iya pelit panjang sudah ditiup oleh wasit Gboy ini dan kedudukan akhir ia isore yang lima dan BSAF satu iya dalam laga uji coba ini sangat seru sekali sangat panas sekali adu gengsi adu skill antara kedua tim ini sangat-sangat untuk memperlihatkan teknik yang dihasilkan dalam selama latihan ini dan kita lihat ia isore yang Kabupaten Bandung telah memenangkan pertandingan ini dengan skor lima dan BSAF Kabupaten Bandung satu ya jangan kemana-mana pada pertandingan ini telah usai dan untuk rekan-rekan semuanya para pencinta putsal mania jangan lupa like comment and subscribe agar tidak tertinggalnya pertandingan pertandingan ataupun berita tentang ia isore yang dan saya sebagai komentator pada pertandingan ini akan meminta maaf apabila ada perkataan perbuatan yang tidak senonoh atau perkataan yang tidak sopan terhadap pertandingan ataupun penyebutan nama ataupun apapun yang saya bicarakan dikarenakan saya juga masih kurang sempurna dalam pembicaraan saat ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke coach wassalamualaikum coach walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini tadi uji coba lagi ya coach untuk tim putra ia isore yang nah untuk 5-6 bulan ini coach apa sih perkembangan yang sangat signifikan dari anak-anak ini coach kalau perkembangan sih masih belum ya belum terlalu signifikan nah memang kita harus terutama usia di grassroot eh sorry di final youth seperti ini harus banyakin uji tanding karena kalau secara taktik teknik itu memang cepat tangkap cuman secara mental memang harus terbentuk secara alami dengan uji coba seperti ini ya coach benar dari beberapa tahun kebelakang ya coach ya memang anak-anak tahun ini cukup baik dari segi taktikal karena memang diberikan ilmu yang sangat berlapas dari coach juga kan nah ada nggak coach target terbesar coach untuk ia isore yang putra ini apa coba coach harus memilih Indonesia di hidrokoko cup nanti mungkin karena sekarang tidak ada COVID-19 coach target kan 2021 harus memakilih Indonesia di hidrokoko cup ke Thailand jadi di juara hidrokoko cup oke coach terima kasih mungkin itu saja untuk saat ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati